Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat NU Online. Apa sih yang membuat kita bahagia? Apakah itu uang? Atau kekayaan? Atau ketenaran? Nah, sebuah penelitian jangka panjang atau longitudinal research dilakukan oleh tim riset dari Harvard untuk mencari tahu atau untuk menemukan apa sih yang membuat seseorang itu bahagia dengan hidupnya. Tidak hanya bahagia, tapi juga mereka merasa baik dengan hidupnya. Penelitian ini dilakukan sejak tahun 1938 selama 75 tahun kepada 724 orang untuk mencari tahu apa yang membuat manusia merasa bahagia di hidupnya. Nah, setiap tahun tim riset ini memonitor 60 orang dari 724 yang pada akhirnya bertahan hingga akhir penelitian ini, yang masih hidup hingga akhir penelitian ini. Tim riset tidak hanya memonitor kehidupan dengan mewancara mereka, tapi mereka juga membaca rekam medis, mereka juga mewawancara dokter dari 60 orang ini, mereka juga mengambil darah, scan otak, mewawancara istri dan anak-anaknya. Hanya untuk menemukan apa sih yang membuat seorang ini merasa bahagia. Nah, apa yang didapat dari penelitian ini? Ternyata, teman-teman, hubungan yang baik dan sehat membuat kita semakin bahagia dan sehat. Penelitian ini didukung juga oleh penelitian terbaru yang dilakukan oleh Vlock and Done, bahwa dua hal teratas yang terbukti membuat manusia bahagia adalah yang pertama, mempraktikan syukur, dan yang kedua adalah hubungan yang sehat dan suportif. Meski mungkin beberapa kali kita mengalami konflik atau masalah dari hubungan sosial, tapi ternyata hubungan sosial yang baik, sehat, hangat, suportif, penuh empati adalah hal yang dapat membuat kita bahagia dan sehat.